Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali lagi ke channel YouTube ini di Faya kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 dari tema 6 tema 3 dimana pembelajaran ini kali ini kita akan membahas dua muatan pelajaran yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi kata kunci dari teks penjelasan pada media dan yang kedua adalah muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materinya benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalau yuk sama-sama kita pelajari lebih dalam dari dua materi tersebut materi pertama adalah kata kunci dari teks penjelasan pada media materi ini bersumberkan kepada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 dimana materi yang akan kita bahas ini sebelumnya mungkin sudah kita pernah bahas ya di materi-materi sebelumnya yaitu berkaitan dengan kata kunci oleh karenanya tidak apalah kita akan mengulang sedikit tentang kata kunci sumber informasi nah disini kan ada teks penjelasan ya pada media sumber informasi dapat berasal dari media cetak dimana media cetak itu seperti buku ensiklopedia koran majalah dan buletin ini adalah bagian contoh-contoh dari sumber media cetak sedangkan media elektronik seperti buku elektronik nah ini adalah contoh dari media elektronik seperti buku elektronik atau e-book jadi kalau kamu mendapatkan informasinya berdasarkan elektronik maka bisa juga nih dibuat dengan kata kuncinya bukan hanya media cetak saja untuk memudahkan menemukan informasi dari kedua tersebut baik media cetak maupun media elektronik kita dapat menentukan dengan kata kunci atau keyword Nah jadi keyword itu adalah kata kunci setelah menemukan kata kunci kita dapat mencari arti kata tersebut dalam KBBI KBBI itu adalah kamu sebesar bahasa Indonesia jadi kamu dalam menentukan atau memudahkan kamu untuk menemukan informasi dari kedua media tersebut sumbernya baik media cetak maupun media elektronik yaitu dengan cara menentukan kata kuncinya karena dalam setiap paragraf pasti memiliki kata kunci dan yang perlu diperhatikan atau yang perlu kamu ingat adalah dalam menentukan kata kunci di sini dikasih keterangan ya ingat kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks jadi klunya ini ya atau yang perlu digarisbawahi dari pembahasan kita pada muatan pelajaran yang pertama ini ingat kita diulang ya ingat kita dapat mengingat informasi suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya dimana kata kunci adalah kata-kata penting dan sering muncul di dalam sebuah teks jadi kalau kamu mau mempermudah untuk menentukan menemukan informasi yaitu dengan menggunakan kata kunci dimana mudah ya ingat ya dalam setiap satu paragraf pasti memiliki kata kunci jadi kalau nanti semakin banyak paragrafnya maka kata kuncinya pun akan banyak misalkan kalau paragrafnya ada 10 maka kata kuncinya pastipun akan ada 10 juga kita lanjut ke materi berikutnya materi berikutnya adalah benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat nah disini kurang ya mempercepat perpindahan kalor nah apa sih benda-benda yang mempercepat dan menghambat materi ini bersumberkan kepada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 dimana kalau kita perhatikan disini ada tabel yang berupa kotak-kotak itu merupakan tabel cara-cara perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut jadi disini ada cara menghambat dan mempercepat ya dari perpindahan kalor yang ada yang sebelumnya kita sudah pelajari di tema 6 ini mungkin di tema 2 sudah kita pelajari yang namanya konduksi, konveksi, dan radiasi ingat gak masih ingat gak kamu ketika belajar konduksi, konveksi, radiasi kalau kamu sudah lupa disini saya akan menarangkan kembali tentang pengertian 3 hal ini dulu konduksi itu adalah perpindahan panas tanpa memindahkan jat perantara nah ini disebut dengan konduksi sedangkan konveksi itu adalah perpindahan panas melalui aliran dimana jat perantaranya ikut berpindah itu dari pengertian dari konveksi sedangkan yang terakhir radiasi adalah perpindahan panas yang tidak memerlukan jat perantara nah dimana udah ingat kembalikan setelah saya jelaskan kembali tentang pengertian 3 hal ini nah yang pertama adalah perpindahan panas secara kalor perpindahan panas secara kalor yang merupakan contoh dari konduksi nah caranya bagaimana? nah caranya adalah cara menghambatnya yaitu dengan menggunakan benda-benda bersifat isolator jadi kalau kamu memiliki benda konduksi cara mencegah perpindahan kalor secara konduksi yaitu dengan menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wall, dan eboni dan cara menghambatnya cara mempercepatnya ya dan cara mempercepatnya yaitu dengan menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi jadi bisa dihambat dan bisa juga dipercepat jadi kalau kamu pengen mempercepat perpindahan kalor secara konduksi maka dengan cara menggunakan benda-benda yang bersifat aluminium dan besi sedangkan kedua hal perpindahan panas sisanya baik itu konveksi dan radiasi itu sama ya caranya ya baik menghambat maupun mempercepatnya nah cara menghambat kedua perpindahan ini yaitu dengan cara menjauhi atau memadamkan sumber panas jadi kalau kamu pengen menghambatnya ya dengan cara benda atau sesuatu yang kamu ingin hambat perpindahan kalor ini yaitu dengan cara menjauhi kemudian cara mempercepatnya yaitu dengan memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar nah ini kalau sudah berkaitan dengan api semakin besar nah ini adalah cara mempercepat perpindahan kalor secara konveksi maupun radiasi gimana mudah ya dalam memahami cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dari 3 perpindahan kalor yang ada baik konduksi, konveksi, dan radiasi mudah-mudahan kamu mudah nih dalam memahami materi ini kita lanjutkan ya itu adalah dengan cara kamu menjawab latihan-latihan soal berikut ini dimana latihan soal berikut ini adalah 3 soal dari 2 materi yang tadi kita sudah pelajari yang pertama adalah tuliskan pengertian kata kunci tadi sudah kita pelajari ya di materi pertama dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia kedua soal selanjutnya atau tersisa selanjutnya adalah berkaitan dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam baik dari nomor 2 maupun nomor 3 nah disini keduanya itu adalah soal yang barusan kita pelajari demikianlah pembelajaran kita pada pembelajaran 1 subtema 3 dari tema 6 yang dapat saya berikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati